Oke guys, sekarang kita lagi berada di PRSU, yaitu Pekan Raya Sumatera Utara Medan di acara Family Automotive Fest Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton! 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 Telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh berarti di dalam ini full interior yaitu dibalut full MBTX sudah menggunakan motif sofa dan full audio Bang ya pakai dua layar pakai dua pitch layar budget biaya yang Abang keluarkan kira-kira berapa ini Bang untuk modifikasi seperti ini ditotalkan sama unitnya hampir 420 Abang ini menghabilkan total 420 juta berarti sudah cukup eh mahal tapi kembali untuk kepuasan uang tidak bisa dinilai Oke Bang terima kasih ya tersebut singkatnya sukses bang amin sehingga terwujudlah acara yang sedang berlangsung di PSU yang saat ini kita sedang laksanakan kita di sini sama-sama melakukan kegiatan saling kenal apa dengan tujuan adalah saling kompak bersilaturahmi Oke teman-teman kita ketemu lagi dengan kendaraan otomotif di acara BCM Baleno Club Medan kali ini kita ketemu dengan Om atau Abang dengan Bang siapa Bang? Heri Bang Heri Oke Bang Heri ini kendaraan Abang basicnya apa ini Bang kendaraan jenisnya Bang? Belmont Holden Belmont Holden Belmont berapa sisi ini Bang? 4500 ini V V V8 V8 berarti menggunakan delapan silinder untuk kendaraan Abang ini Holden ini dari Amerika? Australia Australia berarti kendaraan Abang ini dari Australia ini adalah kendaraan tahun berapa ini Bang? 72 berarti kalau di zamannya tahun 7 ini ini sudah termasuk kendaraan sport Bang ya? iya wah kendaraan sport di tahun 72 keren 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 berapa kira-kira budgetnya Bang untuk memodifikasi ini? habisnya 200 lebih lah wah Abang ini menghabiskan biaya sekitar 200 jutaan apa aja yang dimodifikasi di kendaraan ini Bang? enjin kita ganti terus hmm apa apanya ini kita ganti juga kita modif sama yang Holden punya Holden juga cuma yang Sedan punya Primer oh Primer berarti udah full modifikasi berarti kalau keaslian dari kendaraan ini yang kita pertahankan apa aja ini Bang? masih bodi lah bodi asli ya? bodi asli jok asli jok asli untuk mesin kita udah upgrade Bang ya? iya upgrade mesin udah upgrade kalau harga mobil ini kira-kira berapaan Bang untuk sekarang? kalau harga dia nggak ada nominalnya oh berarti teman-teman untuk harga kendaraan ini tidak bisa kita pastikan ini karena hobi siapa yang memiliki hobi kendaraan ini ya dia harus mampu sesuai dengan kalau Abang ini niat jual gitu kira-kira Bang ya? kalau niat jual ya Bang? karena kendaraan ini tidak bisa ditemukan untuk unit baru lagi Bang ya? nggak ada ini adalah kendaraan klasik ibaratnya ini sesepuh dari kendaraan yang ada di sini sepertinya ini ya? tahun 72 kalau untuk superpatnya Bang masih di pasaran masih ada ini? untuk patpatnya? masih ada oh masih ada untuk di Medan kendaraan seperti ini bagi teman-teman yang hobi kendaraan klasik modifikasi di Medan ternyata ada sarangnya kita akan coba hidupkan kendaraan ini bagaimana suaranya? kita akan coba hidupkan untuk wow keren apa aja saya nilai aksi apa yang mana? sekali lagi Bang sekali lagi Bang keren 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 kita ada komunitas juga Pak? ada ada Holden Medan oh di Medan ada komunitas Holden Medan bagi teman-teman pecinta otomotif klasik bisa di ketemu di Medan yaitu di klub Holden Medan oke Bang terima kasih informasinya atas kita review singkat kendaraan ini tadi terima kasih banyak Bang sekali lagi Bang oke Bang terima kasih Bang oke teman-teman sekian dulu review kita di acara BMC Baleno Klub Medan di event kali ini yaitu tujuannya adalah komunitas yaitu untuk persahabatan silaturahmi dengan berbagai klub di Kota Medan tetap dukung channel youtube kita di BonaroTeam05 dengan cara like, comment, and subscribe